Nah ini lagi sahabat Ini sudah terimpeksi Ini juga sudah mulai Jadi sebisa-bisanya itu sahabat kita buang secepatnya Agar dia tidak pindah ke Buaya lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Petani kakau di seluruh Indonesia Mudah-mudahan sehat-sehat Dimudahkan dedikinya dan dilancarkan usahanya Jumpa kembali di channel saya kahar Kali ini Saya akan memperlihatkan Cara mengatasi penyakit busuk buah Pada tanaman kakau Sahabat petani Jadi Penyakit busuk buah ini Biasanya sering timbul Pada musim hujan Ini contohnya sahabat Ini buah kakau yang sudah terimpeksi Penyakit busuk buah Nah ini Jadi sahabat ini tidak boleh dibiarkan Karena kalau dibiarkan Dia bisa pindah ke buah yang lain Ini contohnya Jadi caranya kita Peti Kita paneng Nah Jadi salah satu juga Penyebab Penyakit kanker batang adalah Penyakit busuk buah Ini kalau lambat dibuang atau lambat dipaneng Sudah mulai Kecoklatan dan ini akan merembek masuk Lagipun kalau lama juga dipotik Dia akan merembek ke sini Ini contohnya sahabat Sudah pindah ke sini Oke jadi kita Gunting Kita Ambilkan tempat di ember Kemudian kita kumpul Jangan dibuang sembarangan sahabat ya Nah ini Oke Nah ini juga sahabat Ini sudah kena Nah ini sudah kena Oke sahabat Jadi terbukti lah sahabat Bahwa Penyakit busuk buah ini berpindah-pindah Dia bisa menular Nah ini tadi begini dia Nah ini sebegini Yang di bawah ini Sudah mulai kena Jadi sebisa-bisanya itu Jangan lambat dibuang Pasti buang secepatnya Supaya buah-buah yang lain ini Ini Bubu yang lain ini Sudah terinfeksi Sahabat ya Oke Nah ini lagi sahabat Ini juga sudah Terinfeksi Makanya kita buang Nah ini Jadi jangan kita buang sembarangan Karena dia bisa menular kembali Oke sahabat Ini lagi sahabat Ini lagi Oke 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 Nah ini lagi sahabat Nah ini sudah terinfeksi Ini juga sudah mulai Jadi sebisa-bisanya itu sahabat Kita buang secepatnya Agar dia tidak pindah ke Buah yang lain Jadi sahabat tani Jangan sampai kita mengatakan Kita gagal panen Itu jangan sama sekali Mengatakan seperti itu Sahabat Karena itu adalah doa Setiap perkataan adalah doa Sahabat Jadi kita usaha Usaha itu tidak akan Mengenati kita Insya Allah sahabat Jadi kita tak berusaha Karena yang akan Membalas usaha kita itu Adalah yang menciptakan Tanaman ini Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat tani Setelah kita Panen tadi Buah yang busuk Kita tanam Supaya dia tidak gampang Memular ke buah-buah yang lain Nah ini Contohnya saya sudah buat lubang Kemudian kita sudah panen itu Kita tanam Tanam sobat Dan kebetulan juga kemarin Saya sudah panen Ini kulit kakao Oke sahabat Nah yang daripada Lubang ini Itu untuk menampung Buah-buah Buah-buah yang Kena penyakit Atau Bulit kakao Yang sudah kita panen Jangan kita hambur Kemana-mana Karena bisa memiliki Terimpeksinya penyakit Jadi lubang ini Sahabat Kalau bisa kita buat Karena tanam ini Jara empai ya Jadi kita tanam Antara 2 meter 2 meter 2 meter Jadi kalau kita mau Lagi buat lubang Seperti ini Disana itu Jarak 8 meter Sahabat ya Sudah lagi Jadi 8 meter Ada lagi Jadi sahabat Yang selalu sukses Buah yang busuk tadi Apabila sudah busuk Sudah hancur Maka itu Akan berguna kembali Untuk tanaman kakao kita Yang akan diisap oleh Tanaman kakao Untuk menjadi Sari-sari makanan Sahabat Oke sahabat Kita timbul Selalu Sari-sari makanan oke sahabat sekian dulu ya oh mudah-mudahan apa yang saya praktekkan ini ilmu yang saya bagi-bagi ini mudah-mudahan bermanfaat jadi jangan sampai kita mengatakan gagal panen sahabat ya karena kalau kita mengatakan gagal panen itu sebenarnya kita yang gagal panen ya bukan orang lain jadi jangan sampai kita mengatakan gagal panen karena yang penting kita berusaha sahabat dan setiap usaha kita itu Insyaallah tidak akan menghina itu kita jadi mudah-mudahan apa yang saya perlihatkan ini bisa bermanfaat bisa berguna dan jangan lupa ya like share subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya mohon maaf bila ada kesilapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati